Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ya ayyuhalladhina amanuttaqumallaha haqqa toqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Hei seluruh insan beriman tingkatkanlah takwamu kepada Allah untuk membuktikan keimananmu dengan cara yang benar dengan serius dengan sungguh-sungguh dan jaga takwa dalam frame keislaman itu sampai engkau pastikan tidak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dalam keadaan muslim yang tunduk patuh taat pada Allah subhanahu wa ta'ala semoga kita termasuk digolongkan pada golongan muslim yang dimaksudkan di surah al-amran ayat 102 ini dan tentunya dalam kehidupannya kita berikhtiar untuk mewujudkan harapan dimaksud diantaranya dengan mempelajari tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah s.a.w. sebagai solusi dalam kehidupan kita Alhamdulillah Alhamdulillah di pertemuan yang lalu kita telah masuki di pembuka ayat 33 di surah Al-Baqarah semoga Allah memberikan kekuatan dan kemampuan pada kita untuk melanjutkan kajian ini dengan bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala mengacu pada keterangan Rasulullah s.a.w. yang disampaikan oleh para sahabat serta tabi'in dan jalur ulama yang mulia hingga kepada kita teman-teman kita bacakan terlebih dahulu Quran surah ke-2 Al-Baqarah di ayat ke-33 A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillahirrahmanirrahim Allah subhanahu wa ta'ala lantas berfirman kepada Adam a.s. setelah membekali Adam dengan pengetahuan yang komprehensif sebagai bekal utama dalam menjalani kehidupan di bumi kemudian juga dan mempresentasikan semua visi-visi kehidupan itu kepada para malaikat yang malaikat ditantang kemudian untuk bisa menyampaikan pengetahuan seperti dimiliki oleh Adam a.s. yang telah Allah ajarakan maka mereka mengakui dan tentu disini menunjukkan pengagungan pada Allah subhanahu wa ta'ala dengan dasar kepatuhan bahwa mahasuci Allah dari segala sifat-sifat yang tidak sesuai dengan kebesarannya dengan keagungannya Mereka pun mengakui sebagai petunjuk isyarat yang sangat dalam dari Al-Quran kepada kita untuk mengembalikan semua dasar pengetahuan kepada pemilik agungnya yaitu Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada satupun pengetahuan yang dimiliki oleh para malaikat mereka mengatakan la'ilmalana illa ma'illamtana kecuali apa yang telah Allah ajarkan Allah titipkan kepada mereka malaikat yang pernah saya sampaikan di pertemuan yang lalu dicipta oleh Allah dengan dasar kepatuhan saja dengan jiwa taqwa punya spirit kebaikan dan tidak mengenal salah tidak punya bakat maksiat dan menjalankan tugas dengan sempurna sesuai dengan topoksinya itu pun masih memberikan pelajaran kesadaran mendalam kepada kita semua bahwa semua pengetahuan yang diberikan yang merasa dimiliki hakikatnya adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala yang dititipkan yang diajarkan karena itulah kemudian bagi seorang hamba yang memiliki nilai keberimanan nilai kebertuhanan pada Allah subhanahu wa ta'ala khususnya maka sejatinya sifat ini harus meresap dalam jiwanya merasa sebesar apapun sedalam apapun ilmu yang Allah titipkan harus punya kesadaran mendalam bahwa semua ini bukan dilandaskan pada ikhtiar makhluk tapi lebih kepada titipan atau pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala karena itulah konsekuensinya semakin berilmu seharusnya semakin patuh kan kita punya asas terima kasih saat menerima kita memberikan kasih saat diterima kemudian memberikan kasih kita mengucapkan terima kasih nah dalam konsep keagamaan itu disebut dengan syukur artinya semakin diberi semakin bersyukur harusnya kan demikian itu sudah standar dalam kehidupan demikian apalagi dengan Allah subhanahu wa ta'ala karena itu ketika seseorang diberikan oleh orang lain misalnya setidaknya dia mengucapkan terima kasih nah adab yang sama bahkan lebih tinggi daripada itu akhlak kita kepada Allah ketika diberikan sesuatu hendaknya kita berterima kasih kepada Allah jalannya dengan bersyukur itu yang diajarkan di Quran surah ke-14 Ibrahim kan ayat yang ke-7 nah bersyukur ini jangan hanya dipahami niimat berupa harta benda tidak juga jangan hanya dibatasi pada anak-anak yang sehat misalnya tidak sebatas demikian ilmu pun disyukuri nah bagaimana mensyukuri niimat pengetahuan yang terus Allah tambahkan baik itu dengan gelar tanpa gelar ketika ilmu bertambah seharusnya itu menjadikan dia merasa bersyukur kepada Allah karena diberi tadi kesadaran yang tadi bukan karena kemampuan dia semata untuk mendapatkan pengetahuan tapi Allah yang berkendak untuk menitipkannya kalau Allah gak berkendak sehebat apapun berikhtiar seorang makhluk tidak akan mendapatinya ya betapa banyak orang belajar keras luar biasa tapi Allah gak berkendak karena melihat kemaslahatannya bukan pada orang dimaksud dia berhak mendapatkan yang lain ilmu yang lain bukan yang itu Allah titipkan pada yang lain ketika diberikan oleh Allah kepada si Fulan seorang hamba maka adabnya diberterima kasih kepada Allah dengan cara bersyukur nah sifat syukur yang pertama ketika diberikan itu adalah menghadirkan sifat tawadu dan mengembalikan semua pengetahuan kepada Allah karena itu Allah sangat tidak menyukai bila ada seorang yang merasa berilmu kemudian sombong dengan ilmunya itu bahkan tingkat kesombongannya berada di puncak sampai tidak mengenal Allah atau mohon maaf tingkat kesombongan dengan pengetahuan itu sampai menentang Allah inna'udhu billahi min dhalik nah ini mendapatkan satu kecaman yang luar biasa dan ini penyakit iblis yang pertama ketika merasa punya pengetahuan ya kan maka dengan pengetahuan itu dia sombong aba wastaqbar nanti ayat 34 nya kita lihat dia merasa enggan hormat kepada Adam atas perintah Allah karena merasa sombong ya maka Allah haramkan kesombongan itu ya apalagi bila itu dilekatkan kepada seseorang yang merasa punya pengetahuan seperti kasusnya korun ya korun kan nanti kalau kita sudah sampai khususnya di surat Al-Qasas nanti ya surat ke-28 itu kalau kita masukin nanti ayat 70-71 kita akan dapati bagaimana seorang korun dengan bangganya bahwa saya ini dapat kekayaan melimpah ini ya karena pengetahuan yang saya dapati ya karena saya semakin pintar saya dapati ini semua dan tidak kemudian disertai itu dengan penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat tawadu dengan sifat kemudian menghamba meningkatkan ibadah karena hal yang demikian terjadi maka apa yang Allah lakukan Allah memberikan pelajaran ya dengan menghadirkan likuifasi ditelan semuanya supaya semua menyadari bahwa seluruh apa yang didapati oleh korun itu sejatinya adalah titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang harus membangun nilai-nilai ketaatan dan ketakuan kepada Allah jadi kalau dalam bahasa singkat yang sering saya sampaikan seorang yang merasa sudah mendapatkan gelar atau pintar atau ilmunya terlihat banyak tapi pada saat yang sama dia tidak mengenal Tuhannya maka yang demikian belum dikatakan pintar yang sesungguhnya belum mendapatkan keberkahan dari ilmunya baik ya jadi termasuk para ustad juga atau misalnya yang digelari ustad kiai atau mungkin gelar-gelar keagamaan terbentuk maka semakin dia meningkat ilmunya semakin tawadu karena merasakan bahwa semua titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala demikian Sulaiman alaihissalam ketika diberikan oleh Allah pemahaman maka Allah berikan pemahaman kepada Sulaiman yang melebihi ayahnya Dawud alaihissalam maka apa yang beliau katakan ya beliau kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala min fadli rabbi semuanya dari keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala hadha min fadli rabbi semua ini ya ini dari keutamaan yang Allah titipkan liyabluhani ya untuk menguji saya apakah saya bersyukur dengan semua nekmat ini am akfar atau kemungkinan ada dorongan untuk berbuat kufur ya jadi ini dasar pertama yang ingin kita tekankan teman-teman sekalian sebelum kita kemudian hadirkan nilai-nilai ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala lewat pendalaman ayat ini lalu sifat yang kedua sebelum kita dalami ke ayat 3-3 untuk ditekankan kembali sifat yang kedua setelah kita menghadirkan sifat ketawaduan merasakan semua ilmu ini berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala sebagai titipan lalu kita menyadari bahwa sungguh Allah akan menitipkan kepada hambanya sesuai dengan kehendaknya dengan sifat bijaknya jadi Allah maha mengetahui ini sifulan diberikan kelebihan di A sifulan di B sifulan di C kenapa tidak satu orang diberikan kelebihan yang sempurna di semua aspek agar semua manusia menyadari bahwa keilmuan seseorang itu tetap ada batasnya gak akan bisa menguasai segala hal supaya kita menyadari bahwa ada yang menitipkannya dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi sifulan A sifulan B sifulan C gak ada satu orang menguasai segala hal untuk menunjukkan bahwa ada keterbatasan di manusia itu sehingga kita menyadari bahwa yang sempurna hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua mengurangi sifat ujub sifat riyah sifat takabur merasa sombong jadi ketika sifulan dititipkan kelebihan A belum tentu punya kelebihan B sehingga dengan itu dia tidak merasa tinggi tidak merasa angkuh dengan apa yang Allah titipkan kepadanya dia bisa mereferensikan orang lain untuk belajar pada si B apa yang tidak diketahui sifulan pakar tafsir tapi belum tentu pakar di bidang hadith maka ketika seseorang bertanya tentang hadith dia bisa mereferensikan datanglah kepada sifulan dia lebih paham dengan persoalan ini itu yang dilakukan orang-orang di masa lalu itu yang diajarkan oleh Nabi SAW dan itulah bukti dari pemahaman seseorang atas apa yang diajarkan oleh malaikat dari isyarat yang Allah sampaikan di Quran surah kedua Al-Baqarah di penutup ayat ke-32 inneka sungguh engkau yang maha mengetahui pemilik segala pengetahuan dan berkendak kepada siapapun ilmu itu engkau titipkan al-hakim engkau maha bijak memilih seseorang diantara hambamu itu untuk menyampaikan risalah pengetahuan dimaksud jadi adab ini penting disampaikan untuk membangun satu fondasi yang kokoh sebelum kita menerima pengetahuan sebab kalau adab ini masih rapuh begitu pengetahuan masuk nah ini biasanya bangunannya akan goyah ya mudah sekali goyahnya dengan kesombongan dengan ria dengan popularitas dengan materi ya hati-hati termasuk dengan materi hati-hati karena itu adab penting dibangun sebelum ilmu itu ditanamkan ya seringkali kita dapati tertunjuk dari para ulama yang menyampaikan al-adabu wabla ilmi adab sebelum ilmu diantara adab itu pengetahuannya adalah dasar-dasar penguatan dari nilai spiritual sebelum ditanamkan nilai intelektual nanti kita akan detilkan ya baik teman-teman kemudian Allah berfirman nah ini ini menarik sekali Quran tidak mengatakan Adam kemudian menyampaikan ilmu yang Allah titipkan kepadanya ya untuk dipresentasikan pada malaikat atau Quran tidak mengatakan misalnya mengabarkan menyampaikan presentasikan pada mereka atas ilmu-ilmu yang Allah titipkan kepadanya tidak tapi Allah sampaikan disini dengan pembuka qala ya qala lalu Allah firmankan nah kalimat kata qala disini bukan hanya menunjuk perintah kepada Adam tapi seperti kita bahas sebelumnya ini menunjukkan jalur sanat yang tersambung menunjukkan apa jalur sanat yang tersambung memberikan kesan kepada kita bahwa andanya dalam pengetahuan yang baik itu yang maslahat yang kompresensif yang teruji itu punya ketersambungan sanat sehingga pengetahuan itu terjaga ya dari kemungkinan distorsi pengurangan-pengurangan atau penambahan-penambahan atau misalnya konsep yang justru merusak apa yang telah baik sebelumnya ya jadi ketika Allah sampaikan qala dengan kata qala memberikan jalur bahwa apa yang Adam terima sesungguhnya satu bersumber dari Allah mengaitkan kepada ayat sebelumnya makna yang keduanya adalah qala memberikan kesan ilmu yang baik itu ilmu yang terukur yang sudah matang kemudian tersanat jadi sifulan menerima dari sifulan menerima dari sifulan menerima dari sifulan ya sepanjang konsepnya matang ya sepanjang konsepnya baik matang termaslahatkan itu ketika terjaga satu dengan yang lainnya maka itu lebih bagus dan inilah kata qala ini yang menjadikan fitrah dalam dunia pendidikan itu terjaga coba teman-teman lihat bukankah orang yang mengajar misalnya di fakultas hukum minimal dia kan punya kepakaran di bidang hukum dengan gelarnya SH sarjana hukum misalnya MH master di bidang hukum atau dokternya di bidang hukum nah ini yang dimaksud dengan sanat sehingga jangan sampai orang yang tidak punya kapasitas mengajarkan sesuatu di luar pakemnya di luar kapasitasnya dan yang terbaik adalah kapasitas didapatkan pun itu punya ilmu yang pakem yang jelas yang terukur nah tradisi ini itu dimiliki kuat dalam Islam dalam semua aspek yang terkandung di pokok-pokok keislaman pokok keislaman itu kan akhidah setelah itu ada apa ibadah ada muamalah ada akhlaq ada empat ini kan akhidah aspek ketuhanan jadi jelas konsepsi ketuhanan di Islam itu jelas ya mengapa Tuhannya mesti Allah ya kan kemudian dari nilai ketuhanan itu bagaimana kita memanggilnya seperti apa kita menyembahnya bagaimana kita berinteraksi dengan Allah ya kan setelah itu ada pilar disebutkan untuk mengenal Allah ini Allah terangkan ada enam pilar enam pilarnya disebut dengan rukun iman itu ada ilmunya tersendiri nah ketika kita belajar nilai keilmuan itu konsepsinya semuanya sudah jelas terukur dan bersanan apa yang kita pelajari disini di Indonesia sama dengan dipelajari di Malaysia sama dengan yang dipelajari di Brunei sama dengan yang dipelajari kita lompat ke Eropa ke Amerika dengan di Arab gak ada yang beda ya dari dasar-dasar keimanan itu maka dari sini kemudian yang paling menarik adalah susunan keilmuannya pun tersambung si fulan menerima dari si fulan si fulan, si fulan, si fulan, si fulan sampai ke Rasulullah bahkan sumbernya satu sama Al-Quran coba lihat dan gak ada perbedaan yang menariknya dibaca dimanapun Al-Qurannya sama gak ada Anda baca di Banten bahasanya Sunda begitu di Padang bahasa Padang misalnya pasti ada distorsi disitu ada pengurangan ada perbedaan diantara penunjukan kepada arti atau makna Anda bahkan yang paling luar biasa di Amerika tetap Kurannya sama dengan bahasa Arab di Arab bahasa Arab semua sama jadi dikekalkan dengan satu bahasa bukan ingin menunjukkan pengkultusan pada satu kaum bukan tapi memberikan kesan penjagaan yang tidak berubah gitu itu yang kita ingin tekankan seperti Allah tegaskan di Quran surah ke-15 ayat 9 inna nahnu nazzalna zikra wa inna nahu lahafidhun ya dengan keagunganku diturunkan Al-Quran itu sebagai pengingat ya pengingat kita akan kedekatannya dengan Allah kesadaran kita untuk bertuhan kepada Allah mengingatkan cara hidup yang benar dan kata Allah dengan keagunganku dijaga Al-Quran itu dijaga makanya terjaga sampai sekarang satu-satunya kitab suci yang tidak pernah berubah levelnya dari setiap titik hurufnya sampai dengan saat ini dan semua di muka bumi manapun dibaca dengan cara yang serupa dengan cara yang sama hanya Al-Quran ya itu diakidah maka kita matang sekali ya gak ada yang ambigu dalam konsep ketuhanan anda belajar dimanapun kita menyadari sepenuhnya dalam Islam itu sangat jelas ya Tuhannya satu Allah jadi gak mikir macam-macam sudah Allah ya kan terus sangat diterangkannya sangat jelas sekali kulhu Allahu ahad sifatnya tunggal esa ya kan gak ada satu gak ada satu satu tambahan gak ada satu dari yang lain gak ada satu dari sumber yang lain cuma satu-satunya saja Allahus samad karena satu ini jadi kemudian tempat bertumpu tempat bergantung tidak beranak dan tidak diperanakan dan sempurna kemampuannya tidak bertumpu kepada faktor-faktor yang lain dia kan tidak punya sekutu tidak punya serikat jelas sekali definisi ketuhanannya nanti ditafsir di ayat-ayat lain dengan penjelasan yang lebih detail lagi di ilmu ibadah ya terkait dengan ibadah pakamnya pun jelas dan itu bersanan luar biasanya dalam Islam itu semua ibadah yang dikerjakan itu bukan sekedar kita diminta lakukan A sampai Z tapi punya dasar ilmunya dan ketika diurut ilmu itu itu tersambung kepada sumber pokoknya kepada Nabi SAW Nabi menerima petunjuk dari Allah SWT untuk membuktikan nah yang paling luar biasa begini diakidahkan keyakinan kita yakin nih kita bertuhan bertuhannya ke siapa kita bertuhan kepada Allah misalnya bagaimana cara membuktikan bahwa kita ini hamba yang bertuhan maka paling gampangnya ada ibadah kan ya kalau gak ada ibadah bagaimana membuktikan ketuhanannya jelas kan maka menghambak kan maka itu yang dimaksud di Quran surah ke-20 ayat ke-14 runtut sekali innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni saya lah Allah gak ada Tuhan selain saya kata Allah maka cara membuktikan kebertuhanan engkau kepada saya fa'budni sembah saya ya coba cari deh relasi antara nilai keimanan dan nilai kepatuhan dalam ibadah yang ayatnya ada penjelasannya ada detilnya ada Quran itu luar biasa setelah itu dijelaskan kita kan bertanya cepatnya kan bertanya bagaimana cara menyembahmu ya Allah langsung diteruskan ayatnya wa'akimis sholatali zikri ya kalau engkau ingin terkoneksi dengan ku kata Allah tunaikan sholat kita bertanya lagi kan bagaimana cara sholat itu maka dijelaskan diajarkan kepada Rasulullah s.a.w. membimbing umatnya cara sholat yang benar maka Nabi mengajarkan paling jelas kapan sholatnya waktunya ditentukan dari mulai waktu sholatnya kemudian diajarkan di sepanjang zaman mendapatkan cara kemudahan untuk menentukan waktunya itu dari mulai subuh buhur asar maghrib sampai dengan isya lalu jumlah rokaatnya pun jelas 2,4,4,3,4 yang pokok kan 2 sholat subuh 4 sholat buhur asar kemudian 4 rokaat maghrib 3 rokaat dan isya 4 rokaat coba silahkan dari waktunya sejak zaman Nabi sampai sekarang sama gak ada perubahan jumlah rokaatnya sama gak ada perubahan kalau ini tidak didasari dengan dasar pengetahuan yang tersambung yang kokoh yang sempurna mustahil bisa abadi jadi seseorang bisa kreatif maghrib jadi 4 bisa jadi 2 misalnya tapi karena sumbernya dijaga dengan pengetahuan yang bersanad yang sudah kokoh maka tersambung bukan hanya sampai situ dari mulai kita memulai sholatnya ya semenjak wudhu untuk syarat sahnya lalu mulai bertakbir sebelumnya menghadap qiblat menghadap ke arah yang sama bertakbir sampai dengan salam dan itu ada ilmunya dimana ditemukan yang demikian kan nah ini kita ingin tunjukkan bahwa di dalam Islam itu tradisi sana itu terjaga anda kalau mencari dari cara wudhu aja ayatnya ada Quran surah 5 ayat 6 misalnya ayatnya ada yang menjelaskan ayat itu siapa kan harus tampak di hadapan kita harus terlihat harus nyontohkan dan Allah kan beda gak mungkin Tuhan itu bisa hadir tampak di hadapan kan gak boleh serupa dengan makhluk harus tinggi harus luar biasa harus agung harus hebat baik maka ditugaskan kan seorang Nabi Rasul harus dari kalangan manusia sendiri supaya kita merasakan bisa ada contoh yang real kalau jin kan gak sama dimensinya beda makhluknya tidak sama dan gak bisa jadi contoh jin dengan alamnya masing-masing malaikat dengan alamnya manusia harus punya contohnya sendiri dan yang paling ideal dari kalangan manusia supaya bisa ditiru merasakan ditiru kemudian juga bisa melekat kuat bimbingannya dalam kehidupan kita maka ditugaskanlah Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam untuk mengajarkan pada kita Masya Allah rinci sekali dari mulai ini ayatnya diajarkan kemudian prakteknya oleh beliau begini cara berhubung yang pokok seperti ini begini cara membasuhnya kalau mengusap seperti ini sampai selesai dimana ada yang begitu dan terjaga yang pokok ini sampai ke kita sekarang yang paling luar biasa terjaga sampai dengan ke kita di era kekenian dan terus berlanjut nah kalau bukan ini menunjukkan kebenaran dari ajaran Islam yang bersumber dari Tuhan yang benar mustahil semua ajaran itu bisa terjaga karena karya manusia itu tidak akan pernah melintasi zaman tanpa pernah mengalami perubahan perubahan ya tanpa pernah mengalami perubahan perubahan saya ambil contoh begini ini perbandingan ya secara singkat saja saya ambil di tulisan saja ya dari tulisan misalnya teman-teman sekalian ini adalah ulama u lama dan ini yang digunakan sekarang dulu kalau kita ingin bicara misalnya j maka menggunakan dj atau untuk y sekarang berubah dan selalu ada ejaran yang disempurnakan ejaan yang disempurnakan e-y-d dan menariknya di bahasa apapun ini kita lihat berlaku ya kita lihat apa berlaku kecuali di bahasa-bahasa tertentu yang memang ketika kemudian itu dilihat diperhatikan melewati perkembangan zaman tidak berubah sama sekali karena memiliki tradisi apa yang di ucapkan itu yang dituliskan nah itulah bahasa Arab ya itu bahasa Arab diantara bahasa yang terjaga ini alif lam kemudian mim coba lihat sejak ayat diturunkan dan Nabi mengajarkan dengan lisan dengan talakli ya kan sampai selanjutnya ketika umat diprediksi sudah mulai banyak sekali yang masuk Islam ketika Nabi SAW wafat sahabat mulai mengajar keluar bukan hanya di wilayah Hijaz di wilayah Arab tapi sudah mulai menyebar bahkan sampai ke Afrika sampai ke Persia kelak kemudian ke Eropa ya dan mereka membutuhkan pengajar-pengajar sehingga para sahabat berinisiatif apa yang diajarkan oleh Nabi itu ya dan dibimbing mendapatkan bibingan sebelumnya bagaimana Nabi memerintahkan sahabat sebagian yang pandai menulis untuk menuliskan maka dari situ diserap menjadi mushaf tertuliskan Anda bisa bayangkan dari mulai yang dibacakan apa yang dituliskan sampai sekarang semua terjaga dari dulu alif lamim sekarang tetap alif lamim yang dibaca alam alam nashrah laka sodrak alam tarakai fa'ala rabbuka bi'ashabil fil sampai sekarang tetap sama dimana bisa ditemukan demikian dan ini terjaga dan inilah faedahnya sanad ya dan bacaan Qur'annya pun dari bacaan sampai tulisan itu ada sanadnya kita kalau ngaji ngaji taklaki yang benar pada guru-guru itu mereka itu punya sanad keatasnya sipulan dari sipulan dari sipulan dari sipulan sampai ke Rasulullah s.a.w. bayangkan dari bacaan punya sanad dimana di muka bumi ini semua kitab sucinya yang ketika dibacakan mudah untuk dihafal mudah untuk dipelajari ya kan kemudian dia punya sanad sampai keatasnya dan tersambung ini Al-Quran saya ingin tekankan bahwa dari apa yang Allah ajarkan sejak mula diajarkan kepada Adam s.a.w. dari pengetahuan Rabbani itu memberikan kesan yang kuat kepada kita bahwa satu kalau belajar ataupun mengajar itu mesti matang konsepsi keilmuannya ya jangan tanggung ya satu-satu ya supaya bahasannya lebih terperinci lebih detil jadi kalau mengajarkan mesti matang jangan sampai tidak menguasai satu bidang mengajar di bidangnya itu bisa celaka kan membahayakan apalagi bagi murid-murid yang diajarkan apalagi bagi murid yang percaya betul tentang keilmuan sifulan tapi tidak mengerti dimana kepakarannya karena itu imam al-Nawawi pernah menyampaikan dalam kitabnya At-Tibyan ya wala yata'allamu illa mimman kamulat ahliyatuhu dan tidaklah seorang murid belajar kepada guru yang memang pakar di bidangnya memahami keahliannya sudah diketahui pun demikian seorang murid pun kalau belajar mesti matang mesti total jangan setengah-setengah yang kedua pastikan apa yang dipelajari itu bersanad ya karena konsepnya matang ya kemudian kalau kita tersertifikasi lah bahasa sekarang itu ya ya sehingga terjaga pakam keilmuannya terus terjaga ini setiap ilmu yang bersanad itu menunjukkan keiluannya sudah matang konsepnya matang itu ya itu sudah ketentuan umum itu kalau kita menemukan setiap ilmu yang bersanad sampai ke pokoknya dan terus bertahan sampai kapanpun ini menunjukkan matang konsepnya matang nah Islam memberikan pelajaran penting kepada kita tidak ada satu pun dalam konsep akhidah ibadah bahkan mau amalah silahkan cek di bisnis ada ilmunya kemudian mencari pengetahuan belajar ada ilmunya di rumah tangga ada ilmunya kita punya semuanya itu nanti kita turunkan bahan da'isya dan akhlak pun ada ilmunya dan itu kalau ditelusuri ada sanadnya ini menunjukkan bahwa ajaran dalam Islam itu begitu matang dan tidak berubah yang berubah hanya karya manusia ketika dalam Islam ajarannya begitu matang bersanad dan tidak berubah ini menunjukkan ini bukan karya manusia tapi firman Allah yang diturunkan kepada kita berupa petunjuk dalam berkehidupan bahasa singkatnya pedoman hidup Islam apa saja pedoman hidup Islam itu yang dimintakan sejak awal diciptakan Adam a.s. oleh Allah s.w.t untuk difiralkan di kalangan malaikat memberi pesan bahwa dengan ilmu itulah visi kehidupan dan misi hidup di dunia bisa berjalan dengan baik dan mengentaskan semua persoalan kehidupan di setiap generasi kita akan bahas itu setelah menunaikan sholat isya berjamaah kita jedak sejenak kita lanjutkan bahwa isya baiklah di pertemuan menjelang isya tadi kita telah tuntaskan tentang persoalan dasar pengetahuan yang kokoh yang matang yang juga berkesimbungan berkesinambungan jadi di dalam Islam mengajarkan kepada kita bagaimana satu pengetahuan itu mesti pelajari dengan baik komprehensif holistik menyeluruh kemudian sifatnya matang dan saat diajarkan pun diajarkan dengan cara yang baik dengan pengetahuan yang sudah luas dan menyeluruh itu yang pertama yang kedua kita juga diajarkan bahwa pengetahuan yang baik itu yang kokoh itu bila dia berkesinambungan di setiap era dipelajari dan terukur serta bersanad ini menunjukkan bahwa secara konseptual pengetahuan yang disampaikan adalah pengetahuan yang benar-benar telah teruji telah matang telah kokoh secara teoritis apalagi bila dalam perjalanan itu tidak pernah mengalami perubahan terukur sifatnya dan konsisten yang menunjukkan bahwa pengetahuan dimaksudkan seluruh informasinya bukanlah karya manusia karena manusia memiliki titik-titik keterbatasan titik kelemahan yang tidak mungkin abadi dalam perjalanannya ya bisa jadi pengetahuannya diajarkan tapi cara mengajarkannya perangkat pengajarannya bahkan bahasa yang disampaikan bisa berbeda ya di dalam islam kita temukan bahwa dasar atau konsep pengajaran dalam islam baik terkait dengan konsep akhidah apalagi juga terkait dengan konsep ibadah di dua pokok ini kita dapati bahwa seluruhnya sempurna diajarkan tanpa pernah mengalami perubahan sampai ke lafad-lafadnya ini menunjukkan bahwa yang disampaikan kepada kita secara bersanad transmisinya tersambung ke Rasulullah bukanlah rekayasa manusia tapi betul-betul petunjuk yang Allah berikan melalui Rasul yang terpilih Nabi Muhammad sehingga dia bukan sekedar pengetahuan tetapi lebih menjadi pedoman berkehidupan karena pedoman ini teman-teman sekalian itu mengarahkan kita pada kesadaran sepenuhnya untuk mengembalikan diri kepada Allah sehingga muncul kepatuhan dan dengan kepatuhan ini lahir nilai-nilai ibadah yang memberikan pengaruh kepada jiwa lahir ketentraman kedamaian kebahagiaan dan kesuksesan dalam bahasa Arab kalau ini disatukan menjadi satu nama disebut dengan Islam akarnya dari kata aslamayusdimu akar dari ini beratalkan dari kata salima atau asilmi maka kalau kita dapati turunan akar kata ini kita akan temukan diantara maknanya ada kedamaian ketentraman kebahagiaan salam salam itu damai ada penghormatan disitu ada kesuksesan puncak kesuksesan tertinggi baik di dunia di alam kubur sampai akhirat wassalamun alaihi yaumawulida wa yaumayamutu wa yaumayuba'atuh hayya di Quran surah ke-19 ayat ke-15 maka kalau kita turunkan dari pedoman hidup dan nilai keislaman tambahkan i di ujung kata Islam kita temukan pedoman hidup islami jadi Allah subhanahu wa ta'ala saat memberikan bekal pengetahuan kepada Adam alaihi salam sebelum bertugas menjalani misi di bumi maka Allah berikan berbagai bentuk pengajaran atau keilmuan yang disifati dengan nilai-nilai islami orangnya disebut dengan muslim artinya tunduk patuh taat damai dari kata Islam itu nanti munculkan kedamaian tenang ya dibawa kemanapun ilmu membuat kita tenang termasuk di rumah tangga ya sakitnya itu kan ketenangan kapan ada ketenangan ketika tahu ilmunya ya kemudian sukses di semua jenjang kehidupan semua jenjang kehidupan jadi kalau kita di dunia saat ini dunia sukses di alam kubur juga merasakan kedamaian di akhirat juga bahagia ya dasar pokoknya disebut dengan silmi kemudian framenya disebut dengan islam dinnya hasilnya disebut dengan salam ya dan kata ini kita temukan semua dalam Al-Quran dari framenya islam Quran surah ketiga ayat 19 kan inna dina inda allahil islam kemudian ini semua tuntunan yang menghadirkan semua hasil pokok yang disebut silmi kita ada di Quran surah kedua ayat 208 ya ayuhal ladhina amanu udhulu fis silmi kafah hey semua orang yang yakin yang beriman kepada Allah beriman kepada semua apa yang Allah sampaikan apa yang Allah perintahkan apa yang Allah tunjukkan udhulu fis silmi masuklah kalian di dalam silmi apa itu silmi ya ini semuanya ketundukan kepatuhan ketaatan kedamaian ya kan dan ditemukan dimana semua petunjuknya kembali kepada ini informasi ilmu yang Allah berikan ya kan baik kemudian kafah secara total secara menyeluruh hasilnya disebut dengan salam ya salam ini semua yang didapatkan ini hasilnya ketika didapatkan kedamaian tentraman kebahagiaan kesuksesan itu salam namanya ini bisa didapati kalau ada kepatuhan ketundukan ketaatan pada apa pada ketentuan yang Allah berikan lewat ilmunya oke dari mana temukan salam Quran surah 19 misalnya ayat 15 wassalamun alaihi ini contoh ke Nabi Yahya alaihi salam wassalamun alaihi yaumawulida wa yaumayamutu wa yaumayubafu hayya ya Yahya alaihi salam mendapatkan kedamaian ketentraman kebahagiaan di dunia juga saat di alam kuburnya dan di akhirat dibangkitkan dalam keadaan bahagia kapan diraih lihat ayat sebelumnya ya Yahya khudil kitab biqwah kitab wa atainahun hukma sabiyya wa hanala milladunna wa zakata wa kana taqiyya wa barram biwalidayhi wa lam yakun jibbaran asiyya baru ini wassalamun alaihi wa yaumawulida wa yaumayamutu wa yaumayubafu hayya ketika ada kepatuhan terhadap semua apa yang Allah sampaikan dari pengetahuan yang diberikan lewat apa kitab di kitab di kitab ini ada apa ada petunjuk tentang semua ini petunjuk yang berisi pedoman berkehidupan ini pedoman hidup islami itu disebut hudan namanya hudan nah dari sejak adam sebelum diturunkan beliau sudah menerima hudan ya dari mana taunya itu di ayat 38 di surah Al-Baqarah surah 2 ayat 38 qulnah bitu minha jami'a faimma ya'tiyannakum minni hudan ini sekarang tugas dimulai turun ke muka bumi untuk menjalani misi nah faimma ya'tiyannakum minni hudan nanti saat menjalani itu akan turun bimbingan semua petunjuk pedoman berkehidupan ilmu yang Allah berikan berupa petunjuk berkehidupan semua diinstalakan karena adam nabi kemudian kalau hudan ini diikuti faimantabi'ah hudai fa la khaufun alayhim walahum yahzanun maka semua detil perjalanan hidup di dunia yang dialami itu la khauf alayhim tidak ada kegelisahan kegelisah kan tenang ini ya kan walahum yahzanun dan senang dan mereka tidak bersedih tidak sedih itu kan senang sukses ya jadi konteks kehidupan yang kita jalani di dunia ini secara konseptual adalah mendapatkan ketenangan kesuksesan apapun yang kita kerjakan kapan itu bisa didapati kalau ini diakses hudannya dan punya sifat kepatuhan menjalannya gitu patuh taat tunduk di setiap era berganti selalu ditugaskan oleh Allah setiap nabi untuk membimbing setiap umatnya di setiap generasi untuk menjelaskan hudan ini dasarnya adalah pengetahuan yang Allah berikan jadi akumulasi semua pengetahuannya Allah sampaikan untuk menjalani misi kehidupan di bumi sesuai dengan eranya era nabi adam kan beda dengan era nabi nuh era sampai ke nabi amrahim itu berbeda sampai ke nabi musa nabi isa sampai ke nabi muhammad s.a.w. sampai kehidupan berakhir kan eranya berbeda karakteristiknya mungkin tidak sama keadaan umat setiap makhluknya jadi cara menaati Allah pun Allah berikan informasi sesuai dengan zamannya tapi nilainya tetap sama dalam bingkai apa ketaatan kepatuhan islam orangnya muslim muslim itu taat patuh pada perintah Tuhan semua yang taat kepada Tuhan pada Allah namanya muslim ini frame yang disebut islam kenapa agama kita disebut islam untuk memberikan kesan kalau sudah masuk islam mesti patuh kenapa harus patuh supaya sukses supaya tenang supaya bahagia supaya tentram itu intinya ya kan kan Allah maha segalanya anda aja patuh pada pimpinan dikasih akses patuh pada Allah Allah gak punya apa di dunia ini yang bisa diakses semuanya bisa sangat ringan bagi Allah karena Allah penciptanya itu dasar berfikirnya jelas ya karena itulah ketika Allah sampaikan kala ya adamu ambihum bi asma'ihim kan padamma ambahum bi asma'ihim ketika Allah perimankan Adam coba buka berikan pencerahan sampaikan apa yang aku ajarkan kepadamu pada malaikat ada jin disitu sampaikan semuanya begitu disampaikan terbuka keagungan Allah makanya pakai nabak beritanya ambahum dari anba yunbi'u asalnya dari kata nabak sesuatu yang agung jadi apa yang Allah berikan ini sesuatu yang agung hudan ini sesuatu yang mahal istimewa gak mudah mendapatkan ini ini agung sampai malaikat pun ketika mendapatkan keagungannya sujud hormat itu malaikat aja yang tak kenal salah sujud patuh hormat masa manusia yang ada nafsunya gak mau sujud sama Allah gak mau patuh tuh pakai ini ini malaikat berharap dapat ini tapi Allah tempatkan di tugas yang lain kita diberikan masa gak patuh ya ayo ya kita renungkan kembali kita fikirkan kembali oke nah di setiap era berganti Allah berikan petunjuk-petunjuk ini ya sampai misalnya di era siapapun Nabi Musa AS dapat hudan eranya kan berbeda ya tetap keislamannya sama karena nilai kepatuhan nilai ketundukan tapi diberikan petunjuk sesuai dengan zamannya supaya bisa menyesuaikan dengan zaman maka di zaman Nabi Musa diberikan tawrat misalnya tawrat itu isinya hudan coba buka Quran surah 17 al-Isra ayat kedua Quran surah 17 ayat dua ya wa atayna musal kitaba dan dengan keagunganku kami berikan kepada Musa AS kitab ya kan wa ja'alnahu hudan li bani israel dan kami tetapkan dalam kitab yang Allah berikan pada Musa itu ada hudan isinya hudan untuk siapa untuk bani Israel di era nya Musa AS kalau ingin sukses ingin berhasil ya kan bagaimana mengatasi tindakan Fir'aun bebas dari cengkeramannya sukses melalui kehidupan tenang damai ini pelajari hudannya ya di kitabnya apa nama kitabnya di berjama tawrat ya kan Quran surah 3 misalnya al-Amran ayat ketiga musa di berikan tawrat apa isi tawrat hudan kenapa disebut tawrat gak disebut kitab saja untuk membedakan hudan di masa Musa dengan era yang lain ini loh era nya Musa AS cocoknya di era itu setelah itu gak cocok lagi karena eranya berbeda ya kan makanya di era Nabi Isa AS setelah lewat kan Musa lewat kan setelah itu kan generasi berganti terus sampai Daud sampai Sulaiman terus sampai ke Nabi Isa AS ya nah Nabi Isa pun diberikan kitab namanya apa Injil coba kita kaji lagi di Al-Ma'idah misalnya ya apa yang ada di Injil itu fihi hudan ada hudan juga kenapa disebut Injil untuk memberikan apa kesan bahwa di era nya Nabi Isa berbeda dengan era yang Nabi Musa AS Nabi Isa pun diajarkan tawrat ya ya kan kemudian wa yu'allimuhul kitabah wal hikmatah wat tawratah wal injil diajarkan tapi kitab yang dipaktikan apa Injil isinya apa fihi hudan ada nasihat mo'ilbah dan seterusnya ada hudan ini petunjuk berkehidupan ya untuk siapa untuk umat beliau di masanya di eranya makanya kitab-kitab masa lalu gak abadi sifatnya karena cuma di eranya saja coba temukan kitab-kitab di masalah suhub Ibrahim suhub Musa tawratnya Musa AS sampai sekarang termasuk Injilnya Bisa AS gak akan ditemukan sulit mengaksesnya bagaimana gitu ya ya baik kenapa karena memang ini secara manhajiah secara konseptual itu diterapkan untuk eranya saja jadi kalau dipakai keperlanjutan ke masa-masa yang akan datang gak akan selaras karena perkembangan zamannya berbeda karakteristiknya gak sama umatnya nah pun demikian 600 tahun setelah era Nabi Isa AS datanglah era Nabi Muhammad SAW maka dianugerahkan oleh Allah SWT kepada beliau Al-Quran ini kitabnya untuk membedakan dengan eranya Nabi Isa yang Injil eranya Nabi Musa yang Tawrat demikian sampai ke atasnya gitu nah yang paling luar biasa kalau Injil Libani Israel Tawrat Libani Israel Al-Quran linnas karena nabinya nabi terakhir petunjuknya pun harus sampai akhir kan logika berfikirnya begitu kan ya kan dari Nabi Musa kan masih ada Nabi yang lainnya ya Nabi Daud kan masih ada diberikan zabur untuk zamannya gitu kan pun demikian pada eranya Sulaiman AS terus sampai ke Nabi Isa dapat Injil ya kan Nabi Isa mendapatkan itu di eranya baik kan nah Nabi Muhammad itu kan penutup para Nabi penutup para Rasul berarti risalahnya untuk umat terakhir umat terakhir itu adalah umat yang hidup sampai akhir kehidupan di bumi secara logikanya adalah karena Rasulnya untuk umat terakhir Rasulnya yang terakhir umatnya sampai akhir maka kitabnya pun harus berlaku sampai akhir harus terjaga logikanya begitu gak boleh gak terjaga harus terjaga bagaimana kita bisa akses sekarang kalau gak dapat petunjuknya kan Nabi nya terakhir ya kan jadi harus terus berkelanjutan maka Allah turunkan Al-Quran apa isi Al-Quran itu? Hudan dari mana taunya Quran surah kedua Al-Baqarah 185 ya karena Rasulnya yang terakhir maka harus istimewa karena untuk semua umat semua karakter dari beliau dilahirkan diangkat jadi Nabi jadi Rasul kemudian mulai berda'wah diberikan risalah dan seterusnya maka petunjuk yang beliau bawa itu mesti terus abadi sampai kehidupan berakhir dan itu mesti istimewa karena Rasulnya istimewa maka diturunkannya pun di hari yang istimewa ya di waktu yang istimewa di bulan yang istimewa syahru Ramadhan ya syahru Ramadhan alladhi unzila fihi Al-Quran bulan Ramadhan harinya Jum'at malamnya Laylatul Qadar inna anzalnahu fi Laylatul Qadar yaum al-taqal jama'an ya hari Jum'at semuanya istimewa diturunkan lewat malaikat istimewa ruhul amin nazala bihi ruhul amin ya baik setelah itu apa? hudan isinya hudan linnas untuk semua kalau dulu itu dibanding Israel kaumuhud kaumusaleh kaumutubba macam-macam dan sebagainya disebutkan kaumnya kalau Al-Quran tidak untuk semua manusia sampai kehidupan berakhir jadi cara memahami Al-Quran adalah Al-Quran ini adalah firman Allah firman yang isinya adalah ini kumpulan pengetahuan yang menjadi pedoman berkehidupan pedoman hidup yang membawa nilai kepatuhan ketaatan Islam pedoman hidup Islami membawa ketaatan kepatuhan ketundukan sehingga dengan kepatuhan kepada Allah itu dari kajian terhadap pengetahuan yang Allah sampaikan dari firman yang di Al-Quran dijelaskan oleh Nabi itu maka lahirlah ketenangan kedamaian kemudian kesuksesan kebahagiaan dan lain-lain sebagainya di tiga alam sampai kembali kepada Allah jadi pertama memosisikan Al-Quran itu teman-teman sekalian jangan diposisikan hanya sebagai kita bacaan saja bacaan ini pengantar supaya memahami isi kita harus posisikan Al-Quran sebagai ini kurikulum kehidupan pedoman hidup disini ada semua bagian kehidupan kita ada disini karena Allah yang ciptakan ya dan saya riset ini cukup lama juga riset seriusnya jadi kalau belajarnya sudah lama dia belajar dari tafsir dari bahasa dari macam-macam dari aspek ilmu yang lain tapi riset terkait dengan aspek pengetahuan ini jadi pengetahuan berbasis atau pendidikan Islam berbasis Al-Quran dan Sunnah itu kurang lebih dua tahun dua tahun ini yang kemarin dipresentasikan saat orasi ilmiah di honoris kausa di WMJ itu dan saya terima karena profesional yang menawarkan ya saya tidak katakan banyak tapi baik di dalam ataupun di luar juga banyak tawaran-tawaran yang datang beberapa tapi saya terima karena begitu profesional ya dan semua ukurannya ada ukurannya ada yang berhak itu standarnya begini dari sisi keilmuannya kontribusinya macam-macamnya ada semua kalau terpenuhi silahkan tidak main-main bukan karena diberikan untuk faktor tertentu yang penting naik diberikan dapat SK kemudian juga dapat syahadah selesai tidak tidak begitu dan tidak ada tukar-menukar dengan duniawi jadi memang dipandang ada bagian yang dianggap layak dari semua komponen itu nah karena diketahui profesional ya profesional maka mesti ada karya ilmiah jangan dikira tidak ada karya ilmiah itu dibikin karya ilmiahnya dibuat dan dua tahun diperiksa lebih mudah bikin disertasi biasa secara reguler itu berapa bulan kita sudah selesaikan ya ini dua tahun dilihat dulu dicek dulu ada promotornya kemudian ke atasnya lagi dicek lagi secara ilmiah keseluruhannya karena itu di UMJ ini saya terima karena teliti hati-hati dan profesional dan cuma dua orang sampai dari berdirinya sampai sekarang yang dapat honoris kausa yang pertama presiden pertama yaitu presiden pertama Indonesia Isshiro Soekarno Bung Karno yang kedua kami itu dilihat nah saya sampaikan ini untuk memberikan kesan bahwa ini sudah kita teliti secara ilmiah jadi bukan hanya informasi yang kita dapatkan kita kumpulkan tapi ada riset di dalamnya ada riset ini mahal sekali dan bagaimana ini bisa menjadi manajemen manajemen pendidikan islami berdasar atau berbasis pada Al-Quran dan Sunnah setelah implementasinya pada pendidikan islami yang berkemajuan nah ini teman-teman sekalian kalau kita turunkan ini runtut sekali dari Allah mengajarkan pengetahuan muncul ilmu melahirkan ketundukan ketaatan kepada Tuhan di sifatnya islam nah ditugaskan kepada nabi untuk mengajar di setiap eraknya jadi nabi itu bukan hanya tugas membawar risalah tapi tugas mendidik juga ya saya langsung lompat ke nabi Muhammad SAW di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 1-5 1 misalnya sampai ke 1-52 di 1-5-1 itu tentang tugasnya yang 5 itu baru 1-5-2nya kedekatan kita dengan Allah Allah tegaskan nabi itu pendidik ya seorang nabi itu pendidik dari mana beliau mendidik ini sumbernya dari petunjuk Allah langsung sampai ke semuanya yang disebut dengan adab itu Allah yang mengajarkan aku dan menyempurnakan pengajaran itu untuk diteruskan kepada umatnya jadi penting disadari bahwa nabi seorang pendidik yang diajarkan apa semua pendidikan kehidupan yang islami yang membawa ketundukan kepatuhan ketahatan kedambahan kesuksesan kebahagiaan maka sifat pendidikan yang didapatkan daripada nabi disebut pendidikan islami apa yang dibangun dari sini keyakinan kepada Tuhan yang kuat yang kokoh supaya dengan keyakinan kokoh ini muncul kepatuhan dari patuh mau mengamalkan dari mengamalkan muncul kesuksesan begitu peruntutannya nah kepatuhan yang dalam tanpa keraguan disebut dengan keimanan kepatuhan untuk menunaikan apa yang diimani disebut dengan ketakwaan makanya kalau kita bicara iman untuk keyakinan tanpa ragu bicara takwa penunaian pembuktian dari keimanan untuk menunaikan amal soleh sesuai dengan perintah dari Allah sebagai tanda kepatuhan makanya kalau ada iman setelah itu kemudian ingin takwa pasti ada amal sebagai bukti keimanan gambaran dari kepatuhan contoh kemarin kita puasakan dibuka dengan iman dulu amal baru takwa ya ayuhal ladhina amanu iman dulu ya bagaimana cara membuktikan keimanan kutiba alaikumussiyam puasa harus patuh untuk menunaikan puasa kalau gak patuh gak beriman kan makanya ketika saya beriman saya tunjukkan dengan puasa saya patuh kepada Tuhan kepada Allah nah jadi kalau orang sudah beriman yakin tanpa ragu tunjukkan itu dengan patuh taat ini silmi ini patuh taat kuat baru muncul hasil dari situ apa hasilnya ya diberikan pengetahuan pengetahuan itu membimbing bagian tubuh kita untuk bersikap macam muncullah karakter kinerja sikap-sikap dari ujung kepala sampai ujung kaki dibimbing bagaimana mata memandang ya bagaimana telinga mendengar lisan bicara sampai ke ujung kaki sampai nanti bentuk-bentuk pekerjaannya disesuaikan dengan hajatnya dibawa ke dunia pengetahuan belajar bagaimana dari ujung kepala sampai ujung kaki belajar dengan benar dibawa ke rumah tangga jadi apa jadi anak jadi suami istri ayah ibu kakek nenek maka ujung kepala sampai ujung kaki didik didik ilmunya dikerjakan nah hasil bentukan perilaku dari nilai-nilai tadi disebut dengan ahwak namanya maka ketemulah disitu iman ya plus taqwa plus ahlak gitu bersyukurnya kita ya gak pernah ada perpentangan dari nilai-nilai agama keislaman apalagi pendidikan islami dengan nilai-nilai kebangsaan kenegaraan karena tujuan pendidikan ya yang diterapkan di negara kesatuan republik Indonesia pun itu membentuk karakteristik iman taqwa dan ahlak gitu coba teman-teman lihat di Undang-Undang Sistiknas nomor 20 tahun 2003 diakses sekarang googling ya Undang-Undang Sistiknas tahun 2020 tahun 2003 nomor 20 tahun 2003 coba lihat ya coba klik sekarang klik Google cari Google Undang-Undang Sistiknas nomor 20 tahun 2003 klik kemudian buka pasal menimbang coba saya sudah riset nih insya Allah saya sudah riset buka pasal menimbang lihat poin B A B begitu masuk B Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengamanatkan pada pemerintah untuk mengusahakan satu sistem pendidikan berarti kan yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia iman ada akhlak ada takwa ada itu ini gak pernah bertentangan jadi pendidikan Islam itu tidak akan pernah mungkin bertentangan dengan kurikulum-kurikulum pendidikan ya yang secara konseptual diterapkan kemudian negara kesatuan publik Indonesia karena value-nya sama nilai yang dihasilkan sama ya dan negara ini bukan negara agama tapi spirit kebangsaan dan kenegaranya dibangun dengan nilai-nilai agama ini gak bisa dilepaskan ya dasar pertamanya aja ketuhanan Yang Maha Esa Pancasila kan ya coba Pancasila itu kan lima kan satunya apa ketuhanan Yang Maha Esa nanti tafsirnya di Eka ya prasetnya Pancacarsa kan ya kan nanti kamu saya anda maaf kadang-kadang suka mengajar di kelas baik kita lihat misalnya teman-teman sekalian mari ke pasal 29 aja yang paling cepat Eat 1 negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa unsur keimanan ketakwanya pasal 29 Eat 2 untuk semua masyarakatnya negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu nyambung semua gitu karena kenapa yang nyusun dulu itu banyak ulama kita kontribusi termasuk pendiri bangsa ini juga itu kan ya jadi gak akan pernah ini bersinggungan dalam konteks bertentangan gak akan pernah berjalan beriringan sama-sama karena tujuannya itu dan dibawa kemanapun keimanan itu dibawa ya dibawa jadi saya ingin tegaskan bahwa ini bagi umat Islam tidak ada terjemah yang paling baik dari nilai-nilai amanat undang-undang jadi undang-undang ini mengamanatkan iman kita nih nah sebagai muslim dan sebagai warga negara Indonesia yang baik harus mengamalkan undang ini sebagai warga negara mengamalkan ini nah sebagai umat Islam dilindungi kita oleh negara dengan pasal 29 ayat 2 negara melindungi untuk ibadah menurut kepercayaan masing-masing kita percaya dengan Islam di kan sumbernya dari mana dari Quran dari hadith jadi ketika kita mempelajari pendidikan keislaman itu saat yang bersamaan sedang menjadi warga negara yang baik muslim yang baik warga negara yang baik dan gak akan pernah hasilnya berpentangan karena value yang diajarkan ini dapat diterapkan dimanapun jadi jadi apapun sepanjang basicnya benar diambil dari Quran dari hadith kita praktekan basicnya benar itu diterapkan dimanapun pasti akan menjadi solusi dari semua perjalanan kehidupan jadi apapun dia karena yang Islam tawarkan disini selain aspek keimanan itu kalau sudah masuk ke aspek mu'amalah kalau sudah iman ibadah kan personal sifatnya tapi di Islam itu itu gak bisa dipisahkan integrasi hasil dari iman dan ibadah melahirkan mu'amalah gitu di iman kan ada kepercayaan yang kokoh ya di ibadah ada pembuktian nah di ibadah ini kan konsepnya masing-masing dan datanglah Islam menerangkan lakum din hukum waliyah din ya sudah hormati yang lain silahkan tapi orang Islam gak usah ikut-ikutan solat ya solat di masjid jangan ke tempat ibadah lain ya solawatan di tempat yang benar jadi tunaikan dengan benar nanti hasilnya bisa didedikasikan dikontribusikan dalam konteks hidupan berbangsa bernegara hasil dari solat itu apa? tanhan il faksha wal mungkar ya faksha mohon maaf sekali zina pornografi porno aksi LGBT kata-kata kotor jorok orang kalau solatnya benar pasti kata-katanya baik itu kan gak terjebak pada pornografi perzinaan dan sebagainya orang kalau solatnya benar bebas dari kemungkaran korupsi kolusi ya berbohong sogok menyogok pertikaian macam-macam ya kalau solatnya benar solat benar itu ada dua pengertian yang pertama ada orang solat ya mafum muqalafah pengertian terbaliknya ada orang solat cuma gak benar jadi gak dapat apa yang disampaikan ini yang kedua yang gak solat ya sebab ada orang solat dikecam oleh Quran fawaylulil musallin di solat al-ma'un celaka orang solat celaka tuh orang tuh lebih celaka daripada yang gak solat yang solat aja udah celaka apalagi yang ini ya siapa orang ini yang motif solatnya salah jadi ketika salah orang tuh nanti akan menghukumi solatnya juga solat aja udah begitu katanya ya kan yang solat aja begitu jadi cara berpikirnya udah salah karena salah menilai salah menilai premisnya salah menyimpulkannya salah solat aja mencuri mendingan gak usah solat sekalian tuh solatnya yang salah padahal cara dia menyimpulkan itu sudah keliru premisnya sudah salah karena cara solat orang ini salah al-ladhina hum ya ra'un solatnya untuk pencitraan ya tidak benar-benar patuh kepada Tuhan bukan untuk pembuktian iman ya itu-itu problem sahun karena itu lalai disebut orang lalai jadi yang gak solat problem yang solatnya salah itu problem bagaimana cara solat yang benar ini kan ada ilmunya karena itu coba lihat Allah memberikan pembuktian yang nyata dengan menurunkan risalah ini bukan di tempat yang maju bukan di Romawi bukan di Persia yang sudah maju tapi di tempat titik nadir yang paling dalam yang semua akumulasi keburukan ada di situ maka disebut dengan jahiliyah pencuri pezina pemabuk hatam semua penipu hatam semua tapi apa yang terjadi ketika diturunkan risalah ini dan diajarkan lewat pengajaran dan pertama praktek ibadahnya solat apa yang terjadi maka merubah keadaan jahiliyah jadi khairullah yang paling dermawan ada di situ yang paling jujur ada di situ paling sabar ada di situ yang paling dasar apa pendidikan yang disampaikan tadi nilai keislaman ini yang tadinya 40 orang asal meka sabiakun al-awwalun menghasilkan 12 ribu orang 12 ribu ini merubah keadaan terbelakang yafrib menjadi suasana kota yang mencerahkan al-madina al-munawwarah ya kemudian daji 12 ribu ini mesti buah dunia menyebar kemanapun dunianya terbuka jadi maju dan baik jujur terhadap sejarah jujur terhadap sejarah dengan cara baca yang benar coba silahkan buka teliti dengan baik bagaimana sebelum nabi diutus dunia seperti apa bagaimana berubah jahili jadi khairu umma ketika ke madinah silahkan jujur dengan baik dibawa ke persia persianya maju dan keadilan merata keadilan sosial pada masa itu merata sekali ya gak ada yang tertindah seperti zaman persia di romawi juga begitu silahkan dibawa ke eropa ke iberia portugal spanyol dan sekitarannya ke sevilla dan seterusnya maju tujuh abad jadi maju banyak orang belajar ke ves ke maroko ke maghrib ke khairawan tunisia ke afrika utara afrika utara jadi provinsi ke yaman maju termasuk ke nusantara ketika majah pahit sedang mundur kan coba lihat karena pertikaian di dalam dan sebagainya dan nilai-nilai keislaman datang memberikan kesamaan menghapus kemudian nilai-nilai kasta yang membedakan satu dengan yang lain yang dibuat semua berkeadilan sejahtera semuanya maka muncullah kemudian kesultanan kesultanan yang di backup oleh sunan-sunan muncul semua menyatu dan mereka kemudian dengan kesadaran tinggi menyatu menjadi negara kesatuan publik Indonesia dulu maju semuanya maju kapan? saat semua punya kesadaran ini makanya di awal kemerdekaan kita kita menemukan pancaran dan percikan-percikan pendidikan Islam pada tokoh-tokoh kita dulu coba lihat Perdana Menteri pertama siapa? Buya Muhammad Nasser bagaimana beliau menjabat sampai kemudian selesai? tidak pernah meninggalkan apapun harta tidak ada cuma bawa sepeda isinya perjualan bahkan untuk menyambung hidup apa yang dipraktekan? kejujuran dedikasi yang tinggi kecintaan kepada bangsa itu praktek ini kayak saja Gus Salim berapa ilmunya berapa kepakarannya dedikasinya total bagaimana membawa diplomasi keluar sampai terkenal kan waktu itu di Britania dan seterusnya siapa lagi? coba keluarkan semua tokoh-tokoh zaman dulu memberikan yang terbaik untuk bangsanya untuk negaranya karena apa? karena pendidikan dari agamanya kita tidak dengar kisah tentang korupsi tidak dengar kisah tentang pertikaan-pertikaan yang mancul di kalangan elit yang kemudian berdampak kepada masyarakat dan sebagainya kita tidak dengar itu semua semua bersatu untuk kebaikan masuk Bung Karno Bung Karno Soekarno Bung Hatta hasil dari apa? pendidikan Islam yang dipancarkan bisa dilacak jujur dengan sejarah kita bisa lacak kalau kita mau jujur Panglima Sarasudirman dari mana? beliau seorang guru guru SMP Muhammadiyah di Pacitan Cil Soekarno juga anggota Muhammadiyah kita tidak melihat Muhammadiyah atau NU-nya atau yang lainnya tidak kita ingin turunkan ada nilai pendidikan Islam yang diajarkan hadratus sheikh kayak Haji Muhammad Hashim bin Ash'ari dia mengajarkan pancaran pendidikan keislaman lahir toko-toko lahir resolusi jihad dan sebagainya resimen di Jawa Timur Jawa Tengahnya Mr. Kasman Singa di Mojo kemudian di Jawa Baratnya kayak Haji Nur Ali yang di Bekasi kayak Haji Zandal Mustafa yang di Tasik Malaya semua muncul ini kalau sudah mendapatkan pancaran keislaman pasti ada dedikasi terbaik untuk negaranya pasti itu orang Islam itu jangan ditanya kalau sudah negara butuh nomor satu ada di depan sepanjang nggak dijauhkan dari tuntunannya ini makanya semua balik orang Islam itu ngaji lagi Qurannya ngaji Qurannya lihat hadithnya nanti kita detilkan ini nah sebelum masuk detil itu kurikulumnya bagaimana kan ada kurikulum jadi kurikulum jadi pedoman itu kan ada kurikulum ya dan semua rinci nah semua mengacu pada tiga bagian pokok dalam hidup manusia ini hasil riset ya teman-teman jadi bukan sekedar presentasi apalagi presentasi biasa gitu tidak ya jadi kajiannya dua tahun di riset dan diperiksa ya baik manusia itu kan secara umum itu penyusunnya tiga bagian satu secara rohani ada rohnya spiritnya rohani secara spiritual kemudian ada akalnya aklani untuk membentuk satu pikiran ya rekonstruksi keilmuan itu disini diolah kemudian nanti secara fisik ada fisiknya fisik jasmani untuk dieksekusi apa yang didorong dari pikiran kemudian diterjemahkan lewat perilaku dari fisik nah di islam itu diajarkan semua kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh spiritual oleh roh kita kemudian akal juga kemudian fisik sehingga semua bersinergi satu dengan yang lainnya disini disampaikan ilmunya disini ada pedomannya disini pun ada pedomannya sehingga semua menyatu bersamaan nah pendidikan islam itu mengajarkan komprehensivitas seluruhnya ini semua tiga pilar ini kalau kita belajar pendidikan di barat misalnya kita melihat kita juga survei saya sampai masuk ke Jerman misalnya dulu saya ke Hamburg kemudian ke tempat orientalis dan beberapa yang lain beberapa kampus saya ke Amerika juga saya kunjungkan waktu di Boston itu kan kita ke MIT kemudian ke Oxford dan sebagainya kita lihat gitu bagaimana apa namanya pengajaran-pengajaran yang berlangsung dan seterusnya kita bisa lihat ada Harvard dan seterusnya kita bisa lihat juga yang menarik begini di barat itu kan ada pemisahan antara nilai agama yang memberikan isian pada ruh secara spiritual dengan ini pendidikan yang mengasah kekuatan akal yang ditanamkan kan ini jadi yang penting itu yang penting bagaimana seseorang dikatakan berhasil belajar itu kalau pintar mau dia jadi ilmuwan mau dia jadi pengusaha yang kaya macam-macam ini ukurannya ini pintar sedangkan letaknya di mana di rumah ibadah aja pisahkan dari ini sehingga yang terjadi apa karena tidak optimal di pendidikan ini maka muncullah kemudian nilai intelektualitas yang tidak dibersamai dengan karakter moral yang kuat karakter spiritual yang kuat maka yang terjadi kegelisahan kan tadi kalau didapatkan dari sini ada ketenangan karena ini tidak di backup dengan nilai rohani yang kuat maka muncullah kemudian kegelisahan gelisah kehilangan jati diri jangan dikira coba silahkan bandingkan tingkat kriminalitas di Amerika dengan di Indonesia saja misalnya di sini banyak mana banyak gelisah orang di Amerika saya ke Amerika melihat rata-rata secara personal tidak tenang walaupun banyak yang pintar tertib kalau mengantri misalnya kejujuran didapatkan dalam konteks-konteks kenegaraan karena sistemik bersistem gitu tapi secara personal rapuh LGBT di mana-mana ke Philadelphia banyak orang narkoba kena kayak zombie hidup itu kan setiap orang ketakutan terus pegang senjata curiga satu dengan yang lainnya karena ini gak ada kalau banyak pintar nyari orang pintar banyak di sana tapi karena ini kosong kepintarannya tidak diirigi dengan sikap moral yang baik dan kadang-kadang apa yang terjadi di dalamnya itu diwariskan keluar karena gak tahan di dalam dipakai keluar kenapa banyak LGBT di sana di luar itu di Amerika khususnya bahkan di sponsori sampai saat ini karena dari riset membuktikan 10 orang sebelum menikah itu 8 sampai 9 orangnya sudah kehilangan keperawalannya keperjakaannya bahkan ini sudah terbiasa kalau dalam bahasa kita berzina gitu kan terbiasa berhubungan seksual ya bukan dengan pasangan resminya sehingga ketika menikah atau terus berkehidupan sudah bosan dengan itu karena sudah sudah ada rasa yang sudah keluar dan seterusnya gak terjaga ini gak ada ini adanya cuma ini sehingga mencari pelampiasan yang lain kalau akal terus ditekan sementara hati tidak dilatih yang muncul kan nafsu itu problemnya kalau nafsu gak dikontrol maka kemana-mana apapun dilakukan ini problemnya sehingga yang muncul disini karakteristiknya akan berbeda dia bisa kompak secara sistemik secara sistem bagus bisa kuat bisa baik tapi rapuh secara personal dan kerapukan personal ini menular itu poinnya kalau dibawa keluar kemanapun itu bisa bahaya sepanjang tidak mendapatkan ini Jepang ini bagus secara fisikal kuat tapi karena lemah juga disini apa yang terjadi ada kegelisahan akhirnya gagal sedikit langsung mengeksekusi bunuh diri banyak tingkat bunuh diri dapatkan nah dalam Islam saya tidak katakan Indonesia atau negara tertentu dalam Islam itu ada keseimbangan jadi kalau umat Islam dimanapun mau di Indonesia di Amerika di Spanyol di Jepang dan sebagainya mau mengembalikan kepada ajaran yang benar ini belajar lagi nih bagaimana mengisi roh ini jangan tarik ke Indonesia tarik ke umat Islam yang belajar dengan benar benar enggak gitu kan ya lihat aja orang-orang benar yang dulu-dulu belajarnya benar kan kita terindu masa-masa ngaji yang benar belajar yang benar dulu kan mau ikro aja Masya Allah mau belajar ikro tuh mau kiro ati aja ya nyari lampu song-song dibaca dengan benar ya dipelajari sehingga sering setiap tempat yang kita dengar suara-suara ngaji Quran yang didapatkan apa kedamaian ketentraman tiga bukit orang meninggal kita tahu bisa di zarahi dan sebagainya kriminalitas menurun hasilnya orang hebat-hebat di masa lalu coba bandingkan orang sekarang dengan orang dulu ya dari segi integritas lah termasuk keilmuannya ya rasa-rasanya belum sampai ke level itu kenapa? karena mereka tulus belajarnya benar sholatnya benar maka kita butuh value itu untuk ditarik lagi demi semangat mempelajari ini nanti hasil dedikasikan pada bangsa pada negara dan enggak akan berpentangan karena value yang didapatkan dari situ kalau ketakwaannya personal hubungan dengan Allah ayatnya jelas nih pendidikan rohani itu apa saja ada pada ibadah konsepsi keimanannya mesti benar kita sebagai muslim meyakini dalam keimanan beriman pada Allah cara beriman pada Allah diajarkan Rasulullah jalannya lewat ibadah disebut dengan syariah syariah itu jalan maka pendidikan rohani yang didapatkan lewat apa? lewat ibadah disini ada sholat ada puasa ada interaksi dengan Allah Quran dididik disini didik saat ruku saat sujud saat macam-macam sehingga keluar hasil dari sini kalau benar cara ibadahnya rohnya mendapatkan masukannya nutrisinya masuk ke sini sehingga roh mendapatkan pendidikan dari sholat itu kan muncul ketahatan kalau orang sholat sholatnya benar ibadahnya pasti baik tenang jujur jaga disiplin karena sholat dilatih dengan disiplin waktunya teratur terukur kapan bangun kapan istirahat kapan mulai lagi kapan berwudu terukur sekali makanya kalau orang sholatnya benar pasti hidupnya disiplin kemudian terukur dan menjaga diri menjaga marwah nah ini dapat nih karena roh mendapatkan masukan maka sehat rohnya di dalam roh ini ada nilai ketakuan Quran Surah 91 ayat 7 sampai 10 jiwa takuannya muncul ini terisi nah disinilah akumulasi semua sifat karakter moral kejujuran kesabaran ketawabuan rendah hati ya ada disini semua jadi kalau latihan ibadahnya benar maka sifat moralnya akan muncul karakternya akan muncul ini yang memerintahkan akal jadi akal itu sebetulnya netral dia hanya merumuskan saja dari data yang masuk diolah jadi informasi informasi diolah jadi knowledge yang merangkum itu yang merumuskan itu mengkonstruksikan ini akal namanya jadi akal itu netral aja ini udah masuk informasi banyak mau dipakai kemana makanya beda di ilmu itu nanti akan terlihat nanti di ekspresi perilaku semakin banyak ilmu semakin perilakunya beraneka ragam bisa bicara dengan sifulan cara bicara begini dengan sifulan bisa begini dari mulai ragam bahasa sampai ragam ahlaknya ke orang tua gimana ke anak gimana apa yang membedakan sikap itu ilmu tapi ilmu itu dapat perintah dari mana dari sini kalau ini yang gak baik rohnya gak baik gak diisi gak diberikan pengetahuannya gak diberikan nutrisinya maka yang muncul apa alih-alih takwa muncullah fujurnya fujurnya ini dorongan keburukan gitu disini was-wasetan masuk nih lawan dari ini kalau ada jujur disini ada dusta ya kan disini rendah hati disini sombong jadi kalau ini gak terisi ininya banyak data banyak jadi informasi jadi ilmu tapi begitu akan dikonstruksikan jadi perintah perintahnya muncul dari sini jadi orang yang ilmunya banyak tapi hatinya kotor itu bahaya kenapa? karena damage-nya disini akan banyak contoh disini gak ada jujur nih karena yang dilatihnya sifat-sifat buruk dari nafsu yang adanya adalah dusta dusta memerintahkan kepada akal akal ilmunya sudah banyak maka semakin banyak ilmunya maka dusta akan dikemas dengan kemasan yang meragam makanya koruptor yang pintar nyurinya lebih banyak dibandingkan dengan orang yang nyuri ayam atau pencuri yang ilmunya kecil kenapa? kalaupun sama-sama bermasalah rohnya tapi ilmunya kosong yang ini yang bahaya adalah ilmu banyak hati kotor nah ini yang marah sekarang kan? kelihatannya pintar yang paling bahaya sudah gak pintar dapat posisi misalnya kemudian hatinya kotor itu paling bahaya maka apa yang harus dilakukan? kita saling mendoakan jangan saling mencelak jangan berselisih bangun kesadaran katanya mau Indonesia maju punya visi 2045 ya nah kesadarannya dibangun Allah titipkan apa? pada meninggal juga kok ya pada akhirnya akan pulang amanat kita kan negara ini tercinta Indonesia tercinta amanat kita bumi yang kita pijak itu yang kita majukan nah orang Islam itu niatkan untuk ibadah untuk menaati Allah itu yang dimaksudkan in nijailun fa'arti khalifah niatkan untuk menaati Allah jadi apapun itu dan itu dedikasinya harus total jadi apapun di militer total apa tugasnya? pahami sabta marganya jadi tujuh praktekan ya jadi polisi libatannya apa? praktekan ya jadi pejabat demikian jadi pengajar demikian dan niatkan sebagai ibadah kepada Allah jadi total kontribusinya dedikasinya pun akan total ini nah karena itu apa? karena kepatuhannya baik akalnya juga baik belajarnya bagus maka hasilnya akan bagus ke sini diperintahkannya bagus ini melahirkan karakter moral ini karakter intelektual ini orang Islam itu mesti pintar karena itu apa? banyak ayat-ayat yang terkait dengan pengetahuan 779 ayat kata ilmu maksudnya yang ada dalam Quran 779 terkait dengan ilmu yang mengasah akal dari mulai membuka gerbang pengetahuan ikrah dari mulai analisis ya analisis yang tajam hewan aja di riset alam direnungkan dikontemplasikan semua dianalisis silahkan cek di lautan, daratan, macam-macam supaya pintar jadi muslim itu mesti pintar jangan nanggung ilmunya mesti komplit makanya belajar itu duduk yang paling depan ya kan? tanyakan yang gak paham masuk ke luar mesti beda dimanapun teman-teman belajar eh teman-teman mahasiswa dimanapun dalam dan luar negeri ayo belajar yang betul sayang-sayang waktu dibuang-buang ya jangan sampai menyesal kemudian hari duduk yang paling depan pelajari sampai paham sebelum belajar baca dulu ya tugas guru itu adalah memberikan penjelasan dari kegamangan apa yang kita baca sebelumnya bukan harus memberikan detil dari A sampai dengan Z kita mesti punya dulu bahan saat masuk sehingga nyambung ada koneksi saat belajar nah saat masuk dengan keluar mesti beda keluar itu mesti paham masuk belum paham keluar sudah paham dari pemahaman itu baru bisa diajarkan ya jadi kalau belajarnya benar terukur hatinya bagus maka saat negara membutuhkan bangsa membutuhkan apapun itu dilakukan dengan cara yang baik bahkan secara personal jadi pribadi yang baik ke keluarga jadi suami yang baik ya nanti praktek disini pindah babnya muamalah ya dibawa kemana saja muamalah itu banyak Imam al-Bukhari membuat 97 topik ya mencantumkan dari aspek keimanan kemudian juga yang ketiga kitabun ilmi tentang pengetahuan pertama kitabat ul-wahyi tentang legalitas risalah setelah itu keimanan membangun ketahatan setelah kitabun ilmi bagaimana cara belajar setelah itu prakteknya ya dari mulai bab sholat sampai dengan bab niaga ya kitabun buiwa sampai dengan kitabun murid tentang kesehatan tentang macam-macam Imam muslim nanti kalau Imam al-Bukhari kan sekitar 7.257 hadith ya dari beberapa hitungan ya kurang lebih dia sepakati 7.000 lah ada yang mengatakan 7.375 ilmi ilmi kurang lebih mengatakan 7.250 kemudian dibuat 97 topik topiknya kita keluarkan di topik kita menariknya begini ayatnya kemudian hadithnya dan prakteknya bagaimana jadi semuanya ada disini mau dibawa ke rumah tangga mau dibawa ke aplikasi kehidupan di hadith muslim ada 4.000 hadith 43 topik di setiap topik itu ada urutannya runtut sekali sampai ada kitab bulimara tetap kelola kehidupan berbangsa bernegara ya ada banyak hal kalau kita keluarkan di ahwalus syaksia aja tentang rumah tangga 70 ayat ayatnya saja ya kemudian nanti di tata negara itu dirunci lagi ada tata tentang perundangan ada hukum pidana hukum acara hukum perdata hukum perdatanya 70 ayat disitu nanti ada hukum pidana hukum acara setelah itu ke bawahnya lagi ada perundang-undangan kemudian tata negara banyak sekali sampai Imam al-Mawardi itu membuat Allah kama sultaniya untuk meromboskan itu jadi hatam kita ini nah value-nya dipraktikan dalam konteks kehidupan gak akan bertentangan sama sekali karena Islam itu membawa value sehingga diterapkan dimanapun akan sesuai ya tidak menetapkan harus jadi itu jadi itu silahkan mungkin ada yang demokratis ada yang republik ada yang macam-macam ada yang kerajaan ya itu kan kesepakatan bersama ya darul ahdi wa syahadah semua sepakat bentuk apa sistemnya di Indonesia Republik sudah bisa macam-macam itu aja jaga negara kesatuan Republik Indonesia bentuknya Republik kita sepakat selesai bagaimana mengisi Republik ini dengan baik ya ya puncaknya adalah apa supaya maju makmur jadi pemimpin dunia harus begitu kita kan pemain global amanat undang-undang kan amanat undang-undang coba deh buka di pembukaan undang-undang dasar itu ya kan jelas itu kita itu diminta oleh undang-undang kita menjadi pemain global menjaga perdamaian dunia bahkan menjaga perdamaian dunia kalau kita belajar lagi kapan itu bisa berhasil dilakukan pertama bangun kekokohan spiritual ya karena itu kan kalimatnya atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa gitu karena sudah memahami itu berkat rahmat Allah maka jaga hubungan dengan Allah semakin taat kita setelah itu apa belajar yang betul belajar semua harus ada basic ilmunya harus ada basic ilmu sehingga nanti dengan keadaan spiritual yang kuat punya integritas ilmu dengan integritas yang baik sudah semuanya akan kredibel kalau sudah kredibel apapun yang dikerjakan itu akan terukur ya jadi bukan hanya tertib rapi bagus tidak tapi hatinya jiwanya pun mantap nah itu yang gak dipunya di luar kita punya itu nah sekarang secara spiritual mungkin kuat tapi kuatnya baru luarnya belum dalamnya sehingga kesabarannya kesabarannya ada cuman pada prakteknya kadang belum optimal karena ilmu belum terisi di Jepang ilmu banyak tapi kalau kena hujan banjir gini kaget bisa ada bunuh diri karena merasa salah di kita dikasih banjir pakai berenang gitu kan ya itu bentuk kona'ahnya menerima padanya luar biasa secara spiritual baru luarnya kan baru luarnya tuh oke tenang terima alhamdulillah ada kona'ah tenang ya kan ada masalah ikhlas sehingga ikhlas itu kan membawa ketenangan tidak gelisah dan sebagainya setelah itu apa menyelesaikannya bagaimana lewat ilmu kalau ilmunya kosong gak selesai ya kan nah ini teman-teman sekalian ini gambarannya ini saya bisa bicara dengan mendetail karena saya risetkan kemarin ini saya dibukukan ada bukunya saya presentasinya kemarin dan ada bukunya juga itu dinilai ya diperiksa jadi mudah-mudahan ada kontribusi positif yang bisa digali ya kita berharap ini bukan sekedar secara teoritis kita menyampaikan tapi kita juga mengimplementasikan harus ada contoh kan di saat saya membuat ini kita sudah bikin juga sebelumnya implementasinya dalam bentuk sekolah ya anak-anak dibuatkan dari sejak dini ya di paut akhir paut tuh pendidikan anak usia dini dari KB sampai TK mereka belajar nilai-nilai kebangsaan nilai-nilai apa yang diharapkan dari pendidikan ya kayak mendikbuddik itu pengen apa lihat kurikulumnya setelah itu tanamkan nilai Islam yang baik di dalamnya saat yang bersama mereka menghapal Quran mereka belajar juga ya kan tentang kebangsaan mereka belajar tentang Pancasila tentang macam-macam tentang negara setelah itu diisi mereka juga sholat dengan baik menghapal Quran TK selesai mereka punya hafalan setidaknya sampai 4-5 jus kemudian masuk ke SD lulus SD diharapkan selesai 30 jus jadi Qurannya dapat ibadahnya dapat kemudian belajar juga mereka belajar matematika belajar bahasa Indonesia belajar yang lain-lain dan sebagainya ya setelah itu masuk pesantin pesantin disiapkan sampai dengan mereka selesai ke setingkat dengan aliyah SMP sampai dengan SMA-nya ya thanawiyah sampai aliyahnya sampai ke atas di boarding disitu diajarkan sesuai dengan apa yang mereka harapkan ke depan yang jadi dokter jadi macam-macam jadi ahli tafsir jadi misalnya macam-macam segala hal didampingi diberikan nilai keilmuan selesai disekolahkan biasiswa S1 sampai S2 S3 selesai pulang mengabdi di negaranya di tempat masing-masing sesuai dengan panggilan bangsa negara lihatkan sebagai ibadah kalau kita bisa siapkan dengan demikian insya Allah Allah rida negeri ini makmur baik baldatun tojibatun warabbun khufur itu adalah ikhtiar dan kembali kepada niat yang paling penting adalah kita mesti bersatu mesti juga punya visi yang sama untuk membangun berniat baik dan bagi umat Islam harus lebih dari itu yaitu niatkan ibadah untuk menaati Allah subhanahu wa ta'ala itu poin pentingnya kalau kita sepakat disitu insya Allah gak akan ada pertentangan gak akan ada hal-hal yang apa yang mau dicari meninggal juga kok ya pada akhirnya kan pulang dari meninggal apa yang mau dibanggakan ya apa yang mau disiapkan pasti tanya pada diri kita saya juga panggil negarawan-negarawan dimana sih yang mengatakan dirinya negarawan itu ayo maka berpikir bagaimana berpikir melalui negara dengan baik bangsa dengan baik sesuai dengan kapasitas masif-masif ya kami di ulama kemudian juga yang lain-lain semua bersatu padu ya merumuskan yang terbaik dan meminimalisir konflik perpecahan dan sebagainya sehingga energinya terbawa kepada nilai-nilai kebaikan yang bermanfaat untuk semua saya kira mesti berubah cara berpikirnya karena dunia sekarang sudah berubah dinamikanya semakin kompleks ya kalau kita tidak memperkuat dari sejak saat ini dan menyatukan semua komponen di kehidupan bangsa negara ini maka tidak mudah mengatasi tantangan yang sudah mulai semakin berjolak saat ini di luaran yang kita lihat ya bagaimana kita lihat kalau ke Eropa bagaimana ya India saja sudah seperti apa China bagaimana ke Rusia seperti apa sekarang dengan Ukraina Amerika bagaimana gejolaknya kalau sudah dunia sudah bergeser sementara di dalam kita masih rapuh bagaimana menjemput visi-visi ke depan ya maka salah satu solusinya adalah menerapkan nilai-nilai pendidikan yang optimal waktu Hiroshima diguncang bom dan sebagainya serenaga saki ya kaisar itu cuma satu dan semua heran yang dicari beliau itu guru berapa guru yang tersisa berapa guru yang tersisa nah bayangkan ketika ditanya konfirmasi kenapa ada salah satu yang viral sekali jawabannya adalah ya kita itu kuat militer kita hebat dan sebagainya tapi pengetahuan kita tidak sampai untuk membuat bom bom lupir pada masa itu sehingga menghancurkan kita semua dan yang bisa mengajarkan itu hanya hanya para guru jadi tujuannya apa ke atas membangun kedamaian supaya lebih pintar tertata lebih beradab dan sebagainya maka sekali lagi pendidikan sangat penting dan tidak ada solusi yang terbaik bagi umat Islam kecuali kembali kepada sumber-sumber pendidikan Islamiknya yang mengarah kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah S.A.W. itu inti sari pelajaran kita teman-teman sekalian jadi itu yang bisa disampaikan dan Alhamdulillah implementasi ini sekarang terus berjalan dari pendidikan selamat menikmati